Halo selamat sore, nanti kita akan ajak teman-teman ke salah satu peternakan yang ekstrim Jadi peternakannya itu di depannya itu, di depannya itu tempat bengkel mobil Jadi memang dia itu bengkel mobil ya, di rumahnya Depan rumah itu cat mobil sama cat las, cat kentang mobil, jadi tangkong-tangkong gitu Jadi ini tempatnya, tempat bengkelnya disini, poyohnya disitu Jadi suaranya bising seperti ini, masih tidak ada masalah untuk peternak poyoh Nah ini orangnya mau bikin ini, bikin kandang Bikin kandang ukuran 6 x 12,5 Ini pertama kali peternak yang sempat saya wawancarai Tidak menuju lokasi Tidak menuju lokasi Tidak menuju lokasi Ini kotor sekali Ini kotorannya tidak pernah dibersihkan, satu minggu mungkin ya Seperti ini kondisinya Ini 1.500 Ini kalau saya dulu pertama kali tertarik, ini hitung-hitungan dia Itu keuntungan harga telur itu dipotong harga pakan Jadi untungnya separuh Ini peternak yang memotivasi saya dulu Ini telurnya Karena ini kayaknya burung lokal, jadi gede-gede burungnya Dan kandangnya buatan sendiri Tidak ada yang rawat, yang rawat istrinya Dan ini samping rumah Lihat Itu katanya di dalam juga tidak bau Ini kosong Ini kosong 2 Ya Keadaannya seperti ini Tapi ini motivasi saya dulu Sehingga saya berternak buyuh Jadi ini pakanya agak besar tapi di samping Ini satu hari full Jadi pagi sorenya tidak usah dikasih Besoknya lagi dikasih Jadi samping itu rumah Lalu ini Kandangnya di sini Sampingnya rumah Di depan bengkel mobil Dan perkampungan Padat Ini di sana ya Lalu ini lurus Jadi jalan itu langsung belok kiri itu Arah katilang Teman-teman tadi itu tempatnya yang ekstrim ya Jadi Perumahan Samping rumah Dia di samping kamarnya Lalu sebelahnya juga Rumahnya orang Dan Depannya juga bengkel Sama cat Jadi Tangtong-tangtong Tiap hari Terus di sebelah bengkelnya itu Tadi ada Sekolah TK ya TK sama Paut Jadi memang Sangat ekstrim bagi saya posisi Tapi tetap Berjalan Pertanakan buyuhnya Hampir satu tahun lebih Ini mungkin jadi inspirasi buat teman-teman Yang Berada di tempat yang memang seperti itu Oke Semoga bermanfaat reviewnya Kapan-kapan kita akan review ke Pertanak yang lain